Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Pustaka Dongeng Nusantara Di kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita di video sebelumnya Sebuah cerita karya Adi Kusma yang berjudul Pendekar Elang Putih 2, episode yang ke-24 Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya Malam terus merangkak, suasana penginapan di Giling Wesi terlihat begitu kondusif Tidak terdengar suara orang menjerit minta tolong, ataupun kegaduhan lain yang terjadi Pihak Padepokan Giling Wesi melakukan penjagaan dengan ketat Mereka tidak ingin nama baik Padepokan Mereka jadi tercoreng bila mana ada tamu yang merasa terganggu Berada di kawasan Padepokan, tentu tidak seperti saat di jalan Keamanan setiap orang akan terjamin Terlebih lagi besok merupakan hari pertama kompetisi akan dilangsungkan Tokoh-tokoh besar dunia persilatan pun telah banyak berdatangan Membuat kekacauan di tempat penuh singa dan buaya Tentu hanya menyerahkan nyawa saja Tidak akan ada kelinci bodoh yang mau melakukannya Apa tidak ada jalan yang lebih cepat? Bukankah ayah bisa terbang? Kau tahu, dengan jernih payah dan hasil keringat sendiri Maka panen yang kau petik akan terasa lebih nikmat Di tempat yang cukup jauh, di sebuah desa yang asri terbebas dari kebisingan Desa Talang Tunggal, Suhita sedang berusaha keras membujuk ayahnya Agar mau mengantarnya menonton kompetisi yang diadakan di Padepokan Gilingwesi Mendadak saja, Suhita bersikeras untuk pergi ke sana Mahesa mengizinkan, tapi menurutnya itu sia-sia Jarak yang membentang sangatlah jauh Setidaknya dibutuhkan waktu 4-5 hari berkuda tanpa henti Barulah tiba di Padepokan Gilingwesi Sesampainya di sana, pasti arena kompetisi pun sudah dibongkar A-a-a, ayah, tolonglah, mana mungkin seorang pendekar besar dengan kemampuan tenaga dalam tanpa tanding sekelas pendekar elang putih harus kehabisan cara Suhita cemberut Dia tahu, ayahnya tidak bersedia mengantar Tapi bagaimanapun juga, Suhita harus pergi ke sana Makanya, jadi orang jangan bandel Bukankah sudah sejak lama ayah selalu memperingatkan untuk melatih kemampuan tenaga dalam Kau saja yang tidak pernah mau belajar Bahkan kau sendiri akan mampu untuk kuasai ilmu meringankan tubuh pada tahap yang sempurna Dan pada puncaknya kau bisa melayang menembus awan Orang mengatakan itu adalah terbang, tidak perlu lagi jasa ayah Sungguh, hati Suhita sangat kesal, tidak biasanya sang ayah begitu mengesalkan Tapi kali ini, Suhita merasa jika Mahesa tidak seperti Mahesa yang kemarin Cemberut dan kerutan-kerutan di wajah Suhita semakin menjadi mana kala ibunya datang Bahkan mengkilapnya cahaya pelangi samar tergambar di pelupuk mata Suhita Puspita Dewi menghela napas panjang kala mengetahui suasana canggung yang terjadi Dia tidak bisa berpihak pada kubu manapun Bukannya Puspita tidak tahu alasan dibalik berbelit-belitnya alasan yang Mahesa ungkapkan Satu hal yang pasti ialah di sana berkumpul begitu banyak para pendekar aliran putih dari berbagai daerah Jika mereka melihat Mahesa datang tidak bersama dengan rombongan padepokan api suci Apa yang bakal para pendekar itu pikirkan? Terlebih lagi, kalau ada di antara orang-orang itu yang menyadari Mahesa menampakkan diri bersama dengan seorang anak perempuan Dunia persilatan hanya mengetahui jika elang putih adalah seorang menantu di padepokan api suci Istrinya bernama Dewi Api dan seorang anak laki-laki bernama Raka Jaya Supena Hal pribadi yang lain, tidak ada orang yang tahu Mudah saja, Mahesa bisa memperkenalkan Suhita sebagai anak asuh atau bahkan muridnya pada dunia persilatan Tapi hatinya tidak bisa berdusta kalau dia sendiri merasa sakit hati mendengar hal itu Lalu bagaimana dengan Suhita dan Puspita, Mahesa masih waras? Tidak bisa dipungkiri jika Suhita adalah orang kedua yang sangat Mahesa cintai setelah Puspita Tidak sampai hati dia harus mengorbankan perasaan anaknya hanya demi martabat padepokan api suci dan orang-orang besar di sana Termasuk Dewi Api Melepaskan diri dari segala belenggu, tentu tidak semudah itu Keselamatan Puspita dan Suhita yang menjadi pertimbangan Mahesa Siapa yang tidak kenal sifat buruk yang dimiliki oleh Dewi Api Wanita itu tidak akan bisa dihentikan Ya, sudah lah Tunggu saat yang tepat Paling tidak, Mahesa akan menunggu sampai Suhita tubuh lebih besar dan memiliki pandangan hidup yang lebih luas Yang paling utama yakni tunggu Suhita mencapai tingkat sempurna dari seluruh kemampuan olahkanuragan yang Mahesa turunkan Dengan begitu, tidak akan ada yang bisa untuk coba celakai Suhita Termasuk Dewi Api sekalipun, sayang, jangan begitu Memangnya, apa yang bisa kau lakukan di ajang kompetisi itu? Kau mau ikut tunjukkan kemampuan mengobati yang kau punya? Hehehe, sabar, sayang, tahun depan juga tidak terlambat Bahkan ibu yakin, saat itu kau telah benar-benar siap Puspita coba memberikan penjelasan pada anaknya Aduh, harus bagaimana Suhita mengatakannya Jika dia sesungguhnya ingin menyaksikan kompetisi tersebut untuk mendukung seorang yang memberi tentang kompetensi tersebut Siapa lagi kalau bukan Raka Jaya, saudara iparnya yang baru dikenal Jujur saja, Suhita tidak bisa memungkiri jika dia berharap bisa kembali bertemu dengan Raka Jaya Meskipun tanpa alasan yang pasti, Suhita hanya merasa senang saat bercakap-cakap dengan Raka Jaya Jika tidak menemuinya di padepokan Gilingwesi, apakah Suhita harus datang mencari ke padepokan api suci? Yang benar saja, orang kecil sepertinya bagaimana bisa masuk ke dalam padepokan besar? Suhita diam membisu, dia tidak menjawab juga tidak menunjukkan reaksi apapun Membuat kedua orang tuanya tidak tahu harus berbuat apa Terutama Puspita, dia sadar jika usia Suhita yang menuntun rasa ingin tahunya semakin besar Kanda, untuk kali ini saja, mengapa tidak Kanda beri anak kita satu kesempatan? Akhirnya Puspita memberanikan diri untuk bicara Yang disambut oleh satu senyum cerah di bibir Suhita Jangan melihat bulan, melihat bulan hanya akan membuat masalah Maka kau lihat saja lentera, lentera hanya memancarkan cahaya yang redup Mahesa bicara kemudian berdiri Kanda, Puspita memohon, begini saja Jika besok sore kau sudah mampu selaraskan tenaga dalam yang terkumpul dengan bantuan pil kelopak surgawi Maka ayah akan beri kau kemudahan Ingat, waktumu tidak lebih dari 24 jam Tutup Mahesa sebelum melangkah meninggalkan ruangan Di luar bilik, Mahesa kembali menoleh Seuntai senyum terukir di bibirnya Akhirnya, dia punya cara untuk menggenjot semangat Suhita untuk lekas sempurnakan tenaga dalamnya Setelah ini, maka tidak akan banyak halangan lagi untuk Suhita menyerap kemampuan 10 tapak penakluk naga Saat wadah telah siap, jalan telah ditemukan Maka kekhawatiran di dada Mahesa segera tersingkirkan Kau pasti bisa Sayang, sebentar lagi Anak ayah akan sulit tersentuh oleh kejahatan mereka orang-orang yang berperut besar Mahesa melangkah pergi Dengan sangat terpaksa, Mahesa harus melakukan cara seperti itu Suhita terlalu keras kepala Sulit untuk dibentuk menjadi sosok gadis yang berkemampuan tinggi Selepas suaminya pergi Puspita membelai rambut putrinya Memberi semangat pada Suhita Kau tahu bukan, bagaimana sifat ayahmu? Sekali dia bilang tidak Maka akan tetap tidak meskipun dunia terbelah Tapi ayahmu sudah berjanji Dia pasti menepati Wajah Suhita sumringah Mengiakan ucapan ibunya Sejak tadi Suhita sudah membayangkan Jika besok dia akan tiba di padepokan giling Wesi Suhita berani berhayal begitu Karena dia sangat yakin pada dirinya Dalam waktu yang ditentukan oleh ayahnya Suhita pasti bakal bisa untuk selaraskan energi pil kelopak surgawi di tubuhnya Lihat saja nanti Setelah aku kuasai ilmu 10 tapak penakluk naga Aku juga akan pelajari ilmu meringankan tubuh terbaik Jika tubuhku mampu bergerak cepat layaknya naga yang terbang Kemanapun aku mau maka tidak lagi ada alasan Suhita membulatkan tekadnya Memang ayahnya benar Meskipun hidup Suhita hanya sebagai juru sembuh Tapi juru sembuh yang berkualitas Hingga dia akan ada dimanapun orang membutuhkan jasanya Ya, Suhita akan belajar untuk menerima cara pandang ayahnya Semuanya bisa Karena biasa Sayang, malam sudah begitu larut Baiknya kau segera tidur Besok dini hari kau bisa melakukannya lagi Percayalah Kau pasti bisa Ayahmu sudah memperhitungkan semuanya Suhita membuka matanya Gadis kecil itu masih melakukan latihan Ya, sejak membuat kesepakatan dengan ayahnya sore tadi Suhita terus melakukan penyelarasan energi tenaga dalam Dengan memaksimalkan kekuatan pil kelopak surgawi yang telah dia konsumsi Suhita berupaya untuk menggunakan waktu yang tidak lebih dari 24 jam Untuk membuka seluruh titik saraf kemampuan di dalam tubuhnya Setelah itu berhasil Maka Suhita akan mampu menguasai ilmu 10 tapak penakluk naga dengan baik dan cepat Ibu jangan salah paham Jangan pernah menyalahkan ayah Mungkin, kemarin-kemarin semua ini adalah kemauan ayah Tapi, setelah saat ini tidak lagi Semua adalah kehendak Hita Dan Hita tidak akan pernah berhenti sebelum mencapai tujuan Jawab Suhita dengan tegas Memang, semuanya adalah demi dirinya Bukan karena ayahnya ataupun orang lain Ayahnya sangat benar Pasti tidak ada orang tua yang tidak memikirkan masa depan anaknya Suhita justru menyalahkan dirinya sendiri Mengapa tidak sejak lama mau belajar kemampuan tenaga dalam Jika tenaga dalam sudah sempurna Maka dia akan bisa melakukan lari cepat yang menyerupai burung terbang Seperti apa yang ayahnya bisa lakukan Dengan begitu, dia tidak kesulitan jika hari itu juga ingin berangkat kepada pokan giling Wesi Kenyataannya, Mahesa kerap memojokkan Puspita atas bandelnya Suhita Seperti halnya Puspita yang tidak lagi memiliki keinginan untuk kembali mempelajari ilmu kanuragan Begitu juga sulitnya Suhita untuk dibujuk belajar silat Semuanya berubah setelah Suhita mulai menyadari apa itu kehidupan Dimana onak dan duri serta kerasnya liku perjalanan hidup memberikan Suhita pemahaman Dengan sukarela, atas kemauan sendiri dan tanpa intimidasi orang lain Suhita memutuskan untuk menyempurnakan kemampuan ilmu tenaga dalamnya Lima atau mungkin sepuluh tahun lagi Rasanya waktu itu tidaklah terlalu lama Suhita pasti bisa mencapainya Karena waktu tidak akan pernah berjalan mundur Kalau begitu, ibu akan menemanimu Kau latihanlah Setelah mampu abaikan satu orang Kedepan kau harus bisa berkonsentrasi dalam lautan manusia Begitulah prinsipnya Puspita Dewi tersenyum manis Dia kemudian duduk di kursi samping pembaringan Memandangi putrinya yang sedang bersemadi Ibu, aku bisa sendiri Ibu tidak perlu menemaniku Aku tidak ingin Sampai ayah mencari ibu Suhita menolak ibunya tetap di sana Betapa Suhita tahu Jika ibunya merupakan satu-satunya samudera maaf Tidak pernah mengeluh Apalagi menyalahkan keadaan Rasanya Suhita sendiri tidak bakal mampu jadi orang yang sangat sabar seperti sang ibu Sudahlah Jangan bicara lagi Lakukan saja tugasmu Masalah ayahmu tidak perlu kau pikirkan Suhita mengangguk Dia kemudian kembali memejamkan matanya Memusatkan konsentrasi dan pikiran Melalui pembuluh darah Mengalir ke dalam jantung hingga kemudian jantung kembali memompanya menyebar ke seluruh bagian tubuh Suhita membina aliran darahnya menjadi lebih murni Hingga otaknya mampu mendaya gunakan seluruh komponen tubuhnya dengan sempurna Keesokan harinya Saat matahari mulai tergelincir dari puncak tertinggi Puspita Dewi berjalan bergegas menuju halaman belakang Dia menemui kalah gondang untuk menanyakan keberadaan suaminya Sejak waktu makan siang Mahesa tak kunjung memasuki rumah Dia juga tidak mengatakan pergi kemana Apa mungkin Mahesa akan mengingkari janjinya pada Suhita Nyonya, saya tidak menemukan Tuan di tepi sungai maupun di tempat biasa beliau bermain burung Saya rasa Tuan sedang ada urusan mendadak Lapor Nyigondo Arung Ya, sudah, tidak perlu dicari lagi Aku yakin, kandak lang tahu kapan dia harus pulang Nyigondo silahkan istirahat Puspita tersenyum Nyigondo Arung membungkuk memberi hormat Sebelum pergi, dia sempatkan diri untuk menatap wajah Puspita Wajah wanita tersabar itu nampak tidak memuntahkan riak yang bergemuruh Meskipun sangat jelas darahnya sedang bergejolak Nyigondo tidak perlu khawatir Semua akan baik-baik saja Perkataan Puspita seperti cambuk yang menampar pipi Nyigondo Arung Membuat wajah nenek tua itu langsung menunduk Tanpa bisa berucap alasan, Nyigondo Arung cepat-cepat pergi Puspita menghela napas panjang, dia melangkah menuju kamar putrinya Saat pintu terbuka, Puspita bisa merasakan pancaran sinar berwarna putih menyilaukan menyelimuti seluruh ruangan kamar Terlebih lagi tubuh Suhita, mata biasa tidak bakal bisa menebus cahaya berkilau itu Hem kau telah berhasil putriku Dengan latihan yang giat, dalam beberapa tahun ke depan kau pasti bisa sempurnakan ilmu sepuluh tapak penakluk naga milik ayahmu Dengan demikian, ibu bisa tenang, tidak lagi ada yang harus dikhawatirkan atas dirimu, batin Puspita Tanpa terasa, air mataharu menitik di sudut matanya Puspita keluar, saat kembali dia telah membawa nampan berisi makanan dan beberapa kendi minuman herbal Biasanya, orang yang baru selesai berlatih tenaga dalam akan merasakan lapar yang teramat besar Puspita sudah siapkan segala kebutuhan anaknya saat dia bangun dari semadinya Berulang kali dan terus tidak terhitung, kepala Puspita menoleh ke arah jendela Berharap sosok yang dia harapkan muncul ada di sana Namun, hingga urat leher Puspita terasa keram, sosok itu tidak juga kunjung terlihat Ya, Mahesa belum kembali, entah kemana dia, tanpa terasa, hari telah hampir gelap Cerita siang yang begitu angkuh, sebentar lagi akan dihapuskan oleh malam yang dingin Hingga tidak ada lagi terang yang tersisa dilibas gelapnya malam Plok, 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 hori, selamat, kau berhasil sayangku Puspita bersorak gembira menyambut keberhasilan anaknya membuka seluruh level energi di dalam tubuhnya Wadah yang telah siap itu tinggal menunggu saat untuk terisi penuh Ibu, benarkah Suhita memandangi sekujur tubuhnya? Dia hampir tidak percaya jika akan berhasil melakukan itu Yang dia rasa, sekarang tubuhnya terasa sangat ringan dan begitu bertenaga Suhita turun dari atas ranjangnya dan berlari memeluk erat ibunya Keduanya tertawa, merayakan hal besar yang akan merubah hidup Suhita Sayang, ini, ibu sudah siapkan makan dan minum serta sumber daya yang harus kau makan Seusai membangkitkan level energi tenaga dalam Baik, tapi ibu temani aku makan, ya, pinta Suhita yang langsung diiyakan oleh sang ibu Oh, ya, ayah mana, bu, Suhita celingukan, mencari-cari keberadaan Mahesa Ayahmu sedang tidak di rumah, dia sedang mempersiapkan segala sesuatu Tenang saja, saatnya nanti ayah pasti kembali, jawab Puspita cepat Seolah tanpa beban, dia berhasil menenangkan Suhita dengan jawaban yang sangat jitu Aduh, bagaimana ini, kandak lang di mana, mengapa belum juga kembali? Dalam hati, Puspita begitu resah, hati Puspita dak dikduk tidak karuan Tidak terbayangkan olehnya bagaimana kecewanya Suhita jika sampai Mahesa tidak pulang Dan melupakan janji untuk mengantarkan Suhita pergi kepada pokan giling Wesi Pasti Suhita berjuang keras karena hal itu, selama 24 jam berlatih karena satu kata Jawaban ia dari mulut ayahnya kemarin, Puspita memejamkan matanya, berusaha menenangkan diri Betapa kacaunya pikiran Puspita Dewi mengingat keadaan yang begitu genting menurutnya Putrinya, sedang mandi dan akan bersiap-siap untuk pergi kepada pokan giling Wesi Suhita begitu ngebet mau menyaksikan secara dekat berlangsungnya kompetisi bergensi di sana Sementara, suaminya tak kunjung pulang Selain Mahesa, tidak ada orang yang bisa diandalkan untuk melakukan hal itu Meskipun Nyigondo Arum dan Kalagondang juga memiliki kemampuan ilmu lari cepat yang cukup tinggi Tapi tidak mungkin mereka bisa melakukannya Pada pokan giling Wesi berjarak sangat jauh Andai pun dipaksakan, kemungkinan besar pengasuh Suhita untuk sampai sangatlah tipis Bahkan cenderung mereka akan kehabisan seluruh energi sebelum mencapai perbatasan Tep, Puspita terkejut luar biasa Bulu kuduknya sampai merinding, sekujur tubuhnya pun mendadak seperti orang yang kedinginan Tiba-tiba saja, ada tangan yang mendarat dan meremas bokongnya Dengan jantung yang hampir copot, Puspita segera berbalik badan untuk memastikan siapa orang yang berbuat tidak senonoh padanya Raut wajah Puspita yang semula pucat, langsung berubah menjadi bersemu merah saat melihat orang yang melakukannya adalah orang yang paling dia kenal Siapa lagi kalau bukan suaminya, dasar iseng, tanpa bisa berkata-kata Puspita langsung menubruk dan menggigit dada suaminya sebagai bentuk curahan rasa kekesalan Karena Mahesa telah membuatnya ketar-ketir berjam-jam lamanya Aduh, 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 jangan gigit liar di situ Di sini saja, Mahesa menjambak rambut Puspita memaksa untuk wajah istrinya menjauh dari dada dan mengarahkan ke bibirnya Hehehe, maaf, ya, hanya kalimat itu yang selalu menjadi senjata ampuh Mahesa setiap kali berbuat salah Anehnya, Puspita selalu saja membuka pintu maafnya Tidak peduli seberat dan sebesar apapun kekesalan dalam hatinya Setelah berjumpa Mahesa, menatap mata suaminya itu, maka seluruhnya seketika langsung runtuh Cintanya yang begitu besar, melebur segalanya, kanda, kita telah berhasil Dia nampak begitu bersemangat, aku yakin, ada hal lain yang mendorongnya menjadi seperti itu Mungkin, dia telah temukan seorang yang bisa memberi suntikan semangat Temannya, Puspita bicara dengan mata yang berbinar Ya, bisa jadi, anak itu sangat manja Apa yang menjadi keinginannya, maka itulah yang akan dia lakukan Selama tidak menyimpang, kita tidak bisa berbuat banyak Kecuali, dia mulai keluar jalur, Mahesa tersenyum Mahesa meminta Puspita untuk siapkan makan malam Sebelum pergi, mereka perlu mengisi energi tentunya Aku ingin pergi melihat anak kita Puspita mengangguk Betapa leganya hati Puspita, apa yang dia khawatirkan nyatanya tidak terjadi Mahesa merupakan pria yang bertanggung jawab, setidaknya itulah yang Puspita rasakan Dan mengapa sejak lama dulu, Puspita tidak bisa melupakan barang sebentar tentang Mahesa Bahkan saat dia menjadi cahaya langit sekalipun, hatinya yang cuma satu selalu tertuju Cinta pertama sekaligus cinta terakhir, harusnya Puspita tidak meragukan itu Hari itu adalah pertandingan semifinal Para peserta kompetisi dari berbagai cabang akan melanjutkan perjuangan mereka Terutama, mereka yang bertanding olahkan huragan Begitu banyak mata yang tertuju untuk menyaksikan calon pendekar masa depan Sementara, Suhita Prameswari masih dalam perjalanan Meskipun Suhita merasa jika kondisi fisiknya masih cukup kuat Tapi Mahesa memaksa untuk putrinya beristirahat di sebuah kedai Sekadar mengisi perut dan melemaskan otot-otot Mungkin ini adalah perjalanan pertamamu Ayah tidak ingin sampai kau sakit atau terjadi sesuatu ketika kita tiba nanti Ayah yakin, kau sudah paham mengenai hal itu Mahesa mengusap kepala Suhita Seperti biasa, kemana-mana Suhita selalu membawa perlengkapan pengobatan Setiap orang yang melihat akan tahu jika dia adalah seorang tabib kecil Tidak ubahnya di kedai itu, seorang ibu-ibu paruh baya datang dengan tergopoh-gopoh Tanpa diminta, dia berlutut dan berjalan dengan menggunakan kedua lututnya saat mendekat pada Suhita Tabib kecil, saya mohon, kasihanilah saya Ibu itu memohon dengan sangat, wajahnya penuh iba, hampir menangis Heh, apa yang kau lakukan? Kau hanya mengganggu selera makan tamu kami Mau minta tolong, tapi tidak lihat-lihat dulu Bukankah bisa kau tunggu sampai tabib kecil selesai makan? Sungguh tidak masuk akal, cepat sana pergi Pelayan kedai segera menangkap pundak wanita paruh baya itu dan menyeretnya keluar kedai Sampai disini dulu ceritanya Bagaimana kelanjutan kisahnya Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh